Kini kita beralih ke tudingan Setia Novanto, Pemirsa. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani membantah telah menerima uang korupsi IKTP. Puan mengaku siap dikonfrontir untuk melawan keterangan terdakwa korupsi IKTP Setia Novanto. Menko PMK sekaligus politisi PD Perjuangan Puan Maharani membantah keterangan Setia Novanto. Puan menyatakan tak pernah ikut membahas proyek IKTP saat dirinya masih menjabat ketua fraksi PDIP di DPR. Namun Puan mengaku mengenal pengusaha Madeoka Masagung orang yang disebut Novanto menyerahkan uang kepadanya. Fakta-fakta hukum kita gak bisa kemudian katanya ini, katanya itu, katanya ini. Namun yang bisa saya sampaikan bahwa apa yang menjadi pernyataan Pak SN itu gak benar adanya. Selama di fraksi di DPR, berarti tidak pernah membahas? Saya gak pernah membahas berkaitan tentang itu. Waktu itu fraksi PDI Perjuangan sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi yang ada di luar pemerintah. Ini betul-betul merupakan suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di DPR, tentu saja ada, tapi saya gak pernah ikut berbicara tentang masalah IKTP.